Tiga hal atau tiga kata ya? Tiga hal. Tiga hal ya, jadi pasti panjang ya? Bisa cerita, iya. Yang pertama, cultural barriers. Cultural barriers itu maksudnya Kita disini kan, saya kan dari Indonesia Terus juga lama di Jogja Kita tuh gak tau di luar negeri itu kayak gimana kan Ternyata memang budaya, bahasa, sama cara orang berperilaku dan cara orang belajar itu beda banget Antara orang Indonesia dengan orang sini Kalau di Indonesia tipikal juga banyak macamnya Cuman orang Indonesia itu cenderung ngejar netline gitu Jadi kalau misalnya udah netline, SKS ya, sistem kebut semalam Jadi kalau misalnya di Indonesia itu juga terbiasa gitu juga, enak-kadang Tapi kalau disini gak Disini orang-orang di Taiwan itu kebanyakan bahwa Mereka, budaya belajarnya itu bener-bener ter-sistem lah Dari uang siswa S1, S2, S3 Mereka pasti belajar itu kayak ada timelinenya Ada proyek yang harus dia diselesaikan step by step Terutama kita-kita yang kerja sama profesor Kalau kita sama profesor, otomatis kita Kalau ditargetkan paper itu kita ada step by step, meeting setiap minggu Kita harus kayak presentasi Kita harus nge-floorkan Persiapan Persiapan pasifnya apa Tapi kalau di Indonesia enggak Bahkan ketemu profesornya susah kan Kalau di Indonesia enggak Malah profesornya yang lejar, yang nyari gitu Itu yang pertama Terus yang kedua Hal yang membedakan itu adalah Kesempatan untuk kekembangnya disini banyak Jadi kesempatan yang pernah saya dapetin itu lomba Dan ternyata pemerintah sini itu sangat support kegiatan-kegiatan lomba Terutama lomba-lomba yang terkaitan dengan akademik Karena memang kalau saya sadarin sih Akademik itu memang menjadi hal atau faktor penting Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Thailand Jadi kalau misalnya dulu saya ikut lomba Ada namanya lombanya Taiwan in my eyes Itu dia mencari para foreigners Dan juga orang lokal di grup Gabung jadi satu tim Terus kita keunjungan ke perusahaan-perusahaan di Taiwan Entah itu perusahaan yang pabrik Atau dia service Jadi saya disana kita menyeliti Meneliti tentang sustainable development goals programnya mereka Apakah program-programnya itu mendukung SDGS atau tidak Itu yang pertama Terus yang kedua Saya juga di ikut lomba juga Waktu itu ke lomba startup Dan itu semua biaya-biaya itu ditanggungan pemerintah Tanpa harus saya memberikan sesuatu untuk mereka Karena ngasih laporan doang Nah ternyata dari situ saya reflect Ternyata Memang pemerintah, sekolah Sampai ke mahasiswa itu saling berintegrasi Untuk meningkatkan kemampuan akademik Tapi juga ada semacam prestasi lain yang harus mereka kejar Jadi industri sama akademik Ada collaboration yang sangat apik Membandingkan di Indonesia ya Kalau di Indonesia masih jalan sendiri-sendiri Bahkan teman saya pun Jadi banyak banget yang dia dapet project dari profesornya Mengerjakan project-project pemerintah Tapi yang mengerjakan adalah mahasiswa Dan mereka otomatis dapet penghasilan lebih dari situ Dan mereka di-appreciate ilmunya Dari segi keilmuan mereka di-appreciate Terus setiap bulan dapet Fixed income Terus juga mereka jadi lebih improve Dari segi keilmuan Karena memang dipasilitasi Jadi ilmu dapet, duit dapet Terus yang terakhir mungkin Negara ini tuh Sekolah di N2ST Atau di Tewan secara umum ya Orang-orang sini tuh cenderung sangat friendly sih Jadi kalo kita keluar main atau apa Kalaupun kita gak tau bahasa mereka Kalo kita minta tolong Pasti mereka sangat membantu sih Kecuali kalo mereka gak tau apa yang kita mau apakan Pasti mereka kayak udah bingung mau kasih bantuan seperti apa Tapi kalo citanya Danyanya pelan-pelan Mereka tuh ngerti bahasa Inggris Pernah ini gak? Yang paling lucu gak? Tanya terus Dianter atau gimana Duduk pas mau buang sampah sih Buang sampah tuh Jari kuat sampah disini tuh susah sih Susah banget Akhirnya Waktu itu saya nanya kan Where is the trash bin? Do you know where is the trash bin? Dia kayak agak-agak bingung kan Apa itu? Dia ngerti cuman sebenernya Dia ngerti cuman dia gak tau cara Ya i know Dia gak tau cara explainingnya gak tau Akhirnya saya dianterin Dianterin Sampai yang dipegang sama dia Terus dia yang buang Oh disini ya? Sampai? Dia yang buang sampahnya Sampai 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 Tuntutannya cuman kayak skripsi Skripsi menurut saya gak begitu sulit Dibandingkan paper Karena kualitas skripsi Asalkan kita sudah menyelesaikan suatu masalah Ada metodenya Selesai Jadi tesis Jadi skripsi Tapi kalo paper gak bisa Kalo paper harus ada perbandingan Benchmark Ada comparison dengan metode yang lain Dan itu harus direplikasi kalo kita yang loading ya Replikasi terus Kita harus mencari nilai terbaik dari propos model kita Itu sih sebenernya yang paling susah Paper ya? Paper itu susah banget itu Apalagi untuk bisa publish itu bisa nunggu satu tahun Dari proses bikin aja udah satu tahun Nunggu publishnya satu tahun itu bener-bener Jadi saya sangat appreciate sih sama temen PSD Iya bener-bener Yang harus disarikan dua paper Terus saya bilang Ada yang tersulit itu nomor satu Nomor satu ya Nomor dua Kemungkinan bahasa sih ya Bahasa Bahasa ya Bahasa Mandarin itu susah sih Hehehehe Menurut saya Nanti kayaknya trendnya sih Bahasa Mandarin itu Bakal jadi bahasa global Terpenting juga di dunia Jadi semua orang Semua orang tuh kayaknya ke depan trendnya Bakal belajar bahasa Mandarin Jadi udah belajar Mandarin saya pengen aku tahu berapa? Kalau di Taiwan sih udah Ambil basic oral Sama Mandarin level 1 Tapi belum jago ya Harapannya sih pengen bisa sih Karena Nanti harapannya Saya bisa ngomong cincong-cincong gitu Nanti kalau kerja lebih bisa Ya harusnya sih gitu Karena udah Mau gak mau harus pakai bahasa Mandarin Kalau disini kan temennya banyaknya harus ya Hehehe Aduh ini Ini memalukan Tapi bukan saya melakukan ya Kita kan tinggal di Domitory kan Mantai di Domitory itu Di Domitory itu Isinya ada orang macam-macam Ada orang dari Afrika Ada di India Pakistan Nah pas kita mau mandi nih Ada ee di kamer mandi itu memalukan Dan apa ya Dan Dan kadang yang kayak gitu itu sering terjadi gitu Itu tidak memalukan Tapi itu bukan dari saya Tapi kalau dari saya mungkin memalukan apa ya Gak tau Gak tau Gak tau Gak tau Pak pain itu aja yang Disiplin Kedua, mereka sangat balance. Dari sisi pekerjaan, kalau mereka sedang bekerja, ya bekerja. Tapi kalau sedang tentang urusan pribadi, ya pribadi. Contohnya kalau Senin sampai Jumat, kalau kita ngelap, ya Senin sampai Jumat itu dipakai buat kerjaan. Gak ada gosip-gosip itu gak ada. Ngobrol-ngobrol itu ya jarang. Tapi kalau udah Sabtu Minggu, mereka pasti spending time-nya ke keluarga. Jadi gak mau mikirin. Dan mereka yang paling penting, mereka kemampuan untuk berinovasi sangat tinggi. Makanya memang itu membuat orang-orang banyak sekali pusat-pusat di Tewan itu maju-maju. Apalagi pusat teknologi dan seni kendaktor. Karena memang akar rumputnya itu, prinsipnya itu mereka cenderung berinovasi. Apapun yang mereka lakukan, harus ada inovasi. Meningkatkan, menyelesaikan masalah dengan inovasi-inovasi baru saat ini. Mungkin mereka kepala pikir ini. Fasilitas yang tidak disukai di Tewan. Apa ya? Kayaknya saya suka semua rata-rata ya. Makanya kalau suka-suka makan udah biasa. Udah biasa ya? Kalau gak disukai mungkin... Pertanyaannya ini. Oh mungkin ini kali ya? Fasilitas secara umum ya? Iya secara umum. Mungkin nyari apartemen itu susah ya? Harganya mahal ya? Tempat hidup ya? Tempat hidup itu kayaknya saya gak suka sih. Kecil tapi harganya mahal. Terus yang kedua, tempat sampahnya sedikit. Tapi itu bagus sih. Walaupun tempat sampahnya sedikit, tapi mereka buang sampahnya selalu di situ. Tempat sampah sedikit bagus ya justru. Iya tapi bagusnya gak agak repot juga. Gak jauh juga ya kalau ada sampah. Kalau saya mau buang sampah akhirnya taruh kantong dulu kan. Tapi itu jadi bagus sih. Kalau toilet di Tewan gimana? Toilet tergantung apa. Kalau di luar deh. Kalau di kampus cuma banyak. Kalau di luar, saya pernah ke toilet di tempat kereta api gitu. Ya itu agak sedikit. Ini ya bega ya. Jangan ada, apa namanya? Showernya. Jadi kita orang Indonesia kan biasanya cebuknya. Iya bener bener bener. Menggunakan alat khusus pake centong apa-apa ini gak ada. Itu jadi sangat-sangat repot sih. Repot-repot. Wooh-oh! Wooo! Wah! Terima kasih telah menonton!